Inilah nama-nama binatang laut dan beberapa penjelasan singkat karakteristiknya. Ini adalah belut pelikan. Belut ini sering ditemukan di zona laut batipelajik yaitu zona laut dengan kedalaman 1-4 km. Zona ini seringkali disebut sebagai zona midnight zone karena sinar matahari sudah tidak dapat menembus zona ini. Ini adalah anjing laut. Salah satu kemampuan unik dari anjing laut adalah kemampuannya untuk menahan napas hingga 2 jam saat berada di dalam air. Kemampuan ini sangat berguna untuk membantu anjing laut dalam mencari makanan di dasar laut. Ini adalah udang galah. Udang galah memiliki ciri khas yaitu memiliki kepala yang berbentuk kerucut, restrum melebar pada bagian ujungnya, bentuk udang galah memanjang dan melengkung ke atas. Ini adalah bulmet guitarfish. Ciri khas spesies ini memiliki bintik atau totol putih mirip hiu paus di bagian atas, mulai dari sebagian kepala hingga ekor. Identifikasi fisik luar hewan ini, bagian moncongnya bulat seperti gitar. Ini adalah ikan badut. Ikan badut adalah jenis ikan hias yang habitat aslinya adalah di perairan payau atau laut. Ikan badut sangat bergantung pada aspek-aspek laut lainnya seperti karang, korel, dan anemon. Ini adalah Plesiosaurus. Plesiosaurus hidup pada masa awal periode jurasik. Ia memiliki kepala yang kecil, leher panjang dan ramping, tubuh berbentuk kura-kura, ekor pendek, serta dua pasang kaki berbentuk dayung yang panjang. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng adalah salah satu spesies hiu yang mampu bertahan di air tawar. Hiu ini tersebar luas di perairan hangat di dunia, menyusuri sungai-sungai besar sebagai bagian dari siklus hidupnya. Ini adalah ikan kakap mulut besar. Ikan kakap mulut besar memiliki ciri-ciri yang cukup garang. Warna tubuhnya hijau zaitun sampai abu-abu kehijauan, dan biasanya ditambah dengan bercak-bercak gelap. Ini adalah hiu biru. Hiu biru memiliki tubuh ramping dan memanjang, yang berukuran antara 6 dan 7 kaki dari ujung ke ekor untuk rata-rata jantan dewasa. Sedangkan hiu betina dewasa berukuran beberapa sentimeter lebih panjang. Ini adalah udang. Udang adalah hewan kecil yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata, yang tempat hidupnya adalah di dasar lautan atau danau. Umumnya besar tubuhnya berkisar antara 2 cm sampai 23 cm. Ini adalah megalodon. Megalodon merupakan spesies hiu dan predator yang paling besar pada zamannya. Spesies ini hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu, dan mendiami hampir semua perairan terbuka. Ini adalah ikan kakap merah. Ikan kakap merah tergolong sebagai ikan demersal atau menghuni dasar air. Tempat hidup kakap merah hanya di perairan laut. Habitat ikan kakap merah dapat ditemukan di dasar perairan dangkal maupun dalam. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupat, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah burung camar. Burung camar adalah pemakan oportunistik. Mereka akan memakan apapun yang mereka temukan. Burung camar juga terkenal karena mencuri makanan dari burung camar lainnya dan bahkan dari manusia. Ini adalah hiu zebra. Habitat hiu zebra ini berada di kedalaman hingga 60 meter. Jenis hiu ini juga senang berada di lautan yang berpasir dan yang memiliki terumbu karang. Ini adalah hiu gergaji. Ikan ini senang memangsa ikan-ikan berukuran sedang atau yang berbadan lebih kecil. Ukuran tubuh hiu gergaji sendiri lumayan besar, mampu mencapai 6,6 meter. Ini adalah ikan pasifik salmon. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Ada kepercayaan bahwa salmon selalu kembali ke tempat ia dilahirkan untuk berkembang biak. Ini adalah ikan koki. Ikan koki adalah salah satu jenis ikan air tawar populer di Indonesia. Ikan cantik ini awal mulanya dibudidayakan oleh masyarakat Tiongkok, sekitar tahun 960 hingga 1729. Ini adalah ikan Sturgeon. Ikan ini memiliki tubuh yang panjang dengan sisik yang sangat sedikit dan ukuran yang lumayan besar. Rentang ukuran Sturgeon dari 2 sampai 3,5 meter panjangnya, dan beberapa spesies dapat tumbuh hingga 5,5 meter. Ini adalah paus bertanduk. Tanduk dari paus ini terdiri dari kumpulan kalsium dan mineral lain sehingga kuat, dan juga bisa menjadi identitas penanda dari kerumunan paus bertanduk ini. Ini adalah ikan layaran. Panjang tubuh ikan ini bisa mencapai 120 sampai 162 cm, tingginya sekitar 33 sampai 50,8 cm. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah hewan yang memiliki mata majemuk. Itu artinya, mereka memiliki ratusan lensa mikroskopis untuk melihat. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang memakan moluska dan krustasea dengan menghancurkan cangkangnya dengan gigi pipi. Mereka adalah perenang yang sangat baik, dan mampu menembus air hingga beberapa meter di atas permukaan. Ini adalah hiu paus. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan hiu terbesar di dunia. Oleh karena itu, hiu ini disebut hiu paus karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, dan bentuk kepalanya tumpul mirip paus. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia yang hidup di samudera arktik. Walrus memiliki nama latin Odovenus rosmarus. Terdapat dua subspesies berbeda, yaitu walrus pasifik dan walrus atlantik. Ini adalah hiu martil. Ikan yang satu ini memiliki tampilan yang unik, kepalanya seperti martil atau palu. Selama hidupnya, ia berkeliling di perairan laut tropis, ikan ini dikenal sebagai hiu kepala martil atau hiu martil. Ini adalah ikan moris. Ikan ini merupakan salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna, yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ini adalah ikan blueteng. Hidup ikan blueteng dilakukan secara bergerombol di karang yang dangkal, berkisar antara 0 hingga 25 meter saja. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut yang dapat menyusui anak-anaknya, dan berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut juga hewan vivipar. Ini adalah paus kelabu. Paus kelabu mengalami salah satu migrasi tahunan terpanjang dibandingkan mamalia manapun di dunia ini. Hewan laut ini melakukan perjalanan rata-rata 10.000 sampai 12.000 mil. Terima kasih telah menonton!